Bagi kita semuanya bahwa dalam pelajaran dasar ini Bagaimana kita harus teliti ya mas ya Jangan capek dan untuk pengajarannya Mati Raja Menteri kemudian, semuanya terlalu muda Mulai agak sesuanya yang 2 gajah, terus gajah-gajah Banyak yang jadi muda sih Kita cuma harus mati lebih cepat, satu menit harus bisa Satu menit kalau bisa mati 2 gajah atau gajah-gajah Kalau sudah tahu cara-cara teorinya sudah bisa terbiak Di bawah ini sudah bisa masih Coba, kita coba, susuk yang kilat Sekarang mau kemana dia? Raja ke sini nggak bisa? Raja ke pojok ada kuda Oke, itu sudah dipastikan Kenapa nggak dimakan? Ada raja Oh iya Oke Sekarang menggiring gajah A7 Nah kalau biasanya diajarin Apa, ngajar anak-anak junior Biasanya lebih mudah Ini kan seperti huruf T tuh Cara bentuknya Bentuk posisinya Oh iya Biar inget aja Biasanya anak-anak kecil kan masih umur Di bawah 10 tahun biasanya Kayak-kayak gitu ya 10 tahun Biasanya ingetnya huruf T aja Oke Jadi dia geter lagi ke L8 Temanya begini biasanya Jadi kalau dia sudah posisi huruf T Nah itu ya Intinya mereka sudah mulai Udah menggiring tuh dia Udah menggiring Udah menggiring, oke Udah cara mengingatnya Berarti tadi Kalau kita ulang Posisi raja masih huruf T coba kan Nah gini Tadi si gajah itu masih ada di D3 sini D3 Ke H7 Dilarikan ke H7 Oke Nah posisi sudah T Kemudian Terpaksa kan ke L8 lagi Oke Mulai deket tuh ke putih Oke Sekarang kuda E5 Sama juga terus Dia gak mau lah ke apa Ke petak deket petak putih sini Jadi ke hitam lagi ke Raja V8 Nah Di skak lagi kuda D7 Raja E8 Raja E6 Gak ada jalan lagi Gak ada jalan lagi Gak ada jalan lagi Seolah ada kan pasti ke putih Aduh Udah 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 Tadi Udah creator COT E7 Tadi Udah 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 pedangnya oke, minta ok kemudian bisa, saya akan dapat ini tidak dihargain, tidak juga supaya inget, kurutnya lagi saya lagi, oh iya oh, makanya beda masih jauh dari Raja 8 sekarang gak dapet u Raja D 8 makin datar lagi sekarang Raja C 8 terpaksa gak ada lagi ke sini gak bisa sasti sudah pucel Raja lagi Raja D 8 lagi, Buda C 7 gak ada jalan lagi di R meaning Gak ada jalan ya di raja ya, cuma satu langkah-satu langkah aja Petaknya dikotetin, harus dikotetin gitu raja supaya gak bisa dikepu Oke, terus raja C8, raja C6 gak ada lagi gitu, gak bisa lagi di B Raja B8, puluh udah dikiri gak wajah? Raja B6, Raja C8, masalah kita mau cari huruf T lagi Berarti harus ke sini nih, ke raja E6 Oke, raja B6, raja B8, penaknya lagi ya? Karena huruf T lagi, sebenernya bisa, gajah ke 5 sini, gajah ke 4 bisa sini, tapi ya tidak bisa Cuma kalau misalkan mengajarkan supaya lebih mudah, kita ingatnya huruf T aja Jadi, akhirnya huruf T lagi bener-bener pasti, gak jadi 7 Jadi kayak huruf T kan udah kekotetnya tinggal agar-agar lagi Artinya gak ada masalah ya, kita sebenernya mau ke E4 gitu dan sebagainya ya Bisa aja, tapi ya betul lah, supaya Raja C9, supaya menyiapkan lagi Oke, oke coba Tapi bisa 3 langkah lagi, bisa 3 langkah mati ya Dari langkah tersebut Udah ke 1, 1 langkah Raja C8, tapi dia tadi kesukur kan gak ada jalan lagi Udah 6, 2 langkah ke 2, 3 langkah ke 2 Raja C8, udah tinggal matiin Tidak ada jalan lagi, sepat nari Gajah saya nangat Udah pakai kelurak Gajah, geraknya 2 gajah biasanya Dua gajah aja karena Terkisah itu jauh 2 gajah Bumi temen pake, penyerang-penyerang itu pake 2 gajah Bumi temen pake, penyerang itu pake 2 gajah Bumi temen pake, penyerang itu pake 2 gajah Kenapa? Kalo penyerang ya, lebih sukanya gajah Kalo udah dia buat makan Kalo gajah kalau pakai, apa? Terbuka, kebuka, gajah Kita karena banyak, dia punya gajah Kalo kuda kan nengak Gajah aja bisa kirit Kalo kuda kan nengdanya Kalo kuda kan nengdanya Kalo dia buat, kalo musikat tutup Jadi ini bisa lompak, kalo kuda kan bisa lompak Oh, justru kalo kuda itu bertahan ya? Betahan ya Bertahan ya, jadi artinya dia Tapi yang biasa di korbankan Bumi temen pake, ketutup UGTV Bagaimana? Posisinya posisinya itu, dia ada dimana? kan misalnya posisinya sedikit-sedikit tutup itu tidak lebih bagus mungkin bisa dilihat dari layar ini ya kita gambarkan coba juga kita lihat dalam darah permainan ketika dalam keadaan posisi masih lepas ketika posisi masih lepas posisi seperti ini ini kalau kita jalankan ketika mematikan dengan 2 kajian sebentar lagi mungkin dimosifikasikan coba cara mematikan Raja D6, Raja Elpas, Raja E7, Raja E75, Raja E7, Raja E5 ini akan masih dimosifikasikan mana aja tuh sebenernya? kalau 2 kajian mau keluar itu yang ada, cara mematikan sama tolong maka dia akan tidak datar karena kalau sudah belum menang 2 kajian harusnya sudah menang cuma kalau misalnya dia tidak tahu cara mematikan tetap saja gak bisa jatuhnya lebih makanya harus menang tapi kalau tidak tahu teori cara mematikan, cara mematikan nya tidak percuma jadi posisi ini Raja D8, Raja E6, Raja E7, Raja E7, Raja E7, Raja E7 Raja E7, Raja E7, Raja E8 dia kan lari tuh ke Raja E8 coba mematikan Raja di petak B putih nih di A8 oke, atap dia di A8 nanti kita kan harus gak boleh ke sini Raja E7 dia cegak ke sini, berarti ditahan dulu ke sini juga aja E7 oke, Raja E7 gak bisa ke A8 pokoknya jangan sampai dia posisi ke kanan ya ke kanan atau A8 Raja E7 sudah datang disini bantu buat ngatih projek putih disini kan nanti misalnya disini jajah E7 jangan ke ke tujuh kalau ke tujuh kalau ke tujuh ini bahwa ini kadang-kadang warga yang salah disitu ini kesalahan dasar itu langsung rumi disitu kalau dia ke tujuh jadi hari ke tujuh ya pasti dia Raja E8 Raja E6 Raja E8 Raja E8 kalau ke tujuh ini habis juga jadi dia menjauh secara dari Raja E8 makadanya itu butuh tempo katu tempo jaja E6 Raja E8 mencegah berikutnya di Raja E8 sekarang mati tinggal mati 2 angka aja kalau kak sekarang mati habis itu ke pojok terus baru ke Raja E5 dengan rasa mati itu sekarang itu udah mati kemudian di gajah kuda tapi ini ada gajah 2 ok itu akan lebih mudah tapi itu tuh salah salah tapi itu salah gak salah kalau kayak tadi di kisah-kisah untuk mereka yang benar-benar semula ini harus menjadikan iya, biasanya pelajaran pertama seperti junior sekolah satu dia pasti karya karya, karya, karya junior, gak bisa apa-apa pasti diajari pertama adalah teori-teori biasanya pelajaran pertama adalah pengetahuan englir, pengetahuan teori-teori buat menjuruh pengetahuan selamat menikmati